Saudara Kepala Staf Kepresidenan Muldoko angkat bicara soal pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait upaya kudeta terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Muldoko mengingatkan untuk tidak menekan dirinya. Muldoko menegaskan bahwa dirinya sangat mungkin mengambil langkah yang ia yakini. Untuk itu ia meminta semua pihak tidak terus menuding keterlibatan dirinya. Muldoko juga menyebut tak lagi mengikuti perkembangan isu kudeta karena sibuk urusan keluarga. Janganlah menekan-nekan saya begitu. Saya diam, jangan menekan-nekan dan saya ingin mengingatkan semuanya. Saya ingin mengingatkan. Karena saya bisa, sangat mungkin, melakukan apa itu langkah-langkah yang saya yakin. Jadi, saya berharap, jangan menekan saya. Karena, seperti tadi saya katakan, saya tidak tahu situasi itu. Tak ingin isu kudeta di tubuh Partai Demokrat berlarut-larut, Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pun turun gunung. SBY menyebut ada upaya Muldoko dalam gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat. Meski demikian, SBY menegaskan keterlibatan sang kepala staf kepresidenan ini tidak diketahui oleh Presiden Jokowi Dodo. Pasalnya, apa yang dilakukan Muldoko akan merugikan nama Jokowi. Bahwa yang dilakukan Muldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu. Partai Demokrat justru berpendapat, apa yang dilakukan Muldoko tersebut sangat mengganggu dan merugikan nama baik beliau. Sementara itu, saya juga punya keyakinan bahwa nama Menko Pelhukam Prof. Mahfud dan Menkumham Yasuna Lawli juga dicatut namanya. Demikian juga nama Kapolri Jenderal Listio Sikit Prabowo dan Kabin Jenderal Budi Gunawan yang juga disebut-sebut namanya. Partai Demokrat tetap percaya bahwa para pejabat tersebut memiliki integritas. Meski demikian, respon SBY justru mengundang tanda tanya dari mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Makso Pakua. Ia menganggap dengan turun tangannya Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyelesaikan gerakan kudeta partai justru membuktikan bahwa SBY meragukan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Makso menilai, isu kudeta di tubuh Partai Demokrat seharusnya diselesaikan sendiri oleh Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, dan bukan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY. Penyelesaian persoalan internal bagi Makso Pakua bisa dilakukan dengan menyelenggarakan Kongres luar biasa. Kalau SBY turun tangan seperti sekarang, itu SBY sendiri meragukan kepimpinan AHY. Biarpun di awalnya, dia mengatakan bahwa AHY sudah berjuang mati-matian. Tetapi ternyata bahwa beliau meragukan kepimpinan AHY sehingga dia sendiri turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Di sisi lain, orang akan mengatakan bahwa ini sebuah tindakan yang lebay, yang panik, yang keterlaluan menghadapi orang-orang di dalam partai sendiri, ya sebenarnya harus bisa diselesaikan. Isu kudeta muncul saat Ketua Umum Partai, AHY, menyebut ada keterlibatan orang dekat Presiden yang sengaja mengundang kader Demokrat untuk menggelar KLB. AHY bahkan mengirim surat untuk Presiden Jokowi. Meski istana tak memberikan respon karena menganggap isu ini murni internal partai. Kepala staf Kepresidenan Muldoko pun langsung menampik tudingan upaya mengambil alih Partai Demokrat dan mengklaim pertemuannya dengan kader Demokrat hanyalah ngopi biasa. Yang jelas, sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai, SBY menegaskan akan memberi peringatan keras bagi pihak yang ingin merebut Partai Demokrat. Terima kasih. Terima kasih.